Kita awali seputar Bandung Reh Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melakukan sidak di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Petugas menemukan barang-barang yang dilarang diantaranya, yakni uang dan televisi di Kamar Narapidana. Sidak yang digelar selama hampir 4 jam tersebut dipimpin langsung Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami. Menyusul pengungkapan kasus suap dan jual-beli fasilitas di dalam Lapas Sukamiskin, Bandung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM minggu malam sejak pukul 7 hingga pukul 11 malam melakukan sidak di seluruh ruang tahanan yang ada di Lapas Khusus para koruptor tersebut. Hasilnya petugas menemukan lebih dari 100 juta uang tunai tersimpan di dalam sel warga binaan. Selain itu, petugas pun menemukan sejumlah barang mewah di dalam sel tahanan seperti televisi, lemari pendingin, microwave, handphone, serta barang lainnya. Menurut Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami, barang-barang tersebut akan terlebih dahulu didata di tempat register untuk selanjutnya diberikan kepada pihak keluarga. Apabila tidak ada keluarga yang mengambil, maka pihak lapas akan memusnahkannya. Demikian pula dengan uang yang ditemukan akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Berikan catatan itu punya siapa, nanti akan didata di register day. Nah, pada saat keluarganya nanti berkunjung, waktu itu akan kita serahkan kembali. Termasuk barang-barang yang nanti memang bisa kita serahkan kepada keluarga, kita serahkan kepada keluarga, kalau enggak ya mana yang kami mau disenangkan. Total uang, total uang, total uang. Ini masih 102 juta. Jadi dari seluruh kamar, menurut informasi dari Satgas, Satgas, 102 juta ditemukan uang, dengan masing-masing ada labelnya. Jadi minat siapa, siapa, siapa kita tempatkan di plastik-plastik. Sementara dari seluruh kamar yang ada di Sukamiskin, tim tidak bisa memeriksa dua buah kamar, karena masih disegel pihak KPK pada saat penggeledahan yang dilakukan saat penangkapan kalapas Sukamiskin. Yuwana Kurniawan, Bandung TV